Pemerintah Arab Saudi mempunyai kebijakan bahwa jenazah yang telah dikubur selama beberapa tahun. Kuburannya harus digali. Tulang belulang jenazah kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain demi efisiensi pemakaman. Lubang kubur yang telah dibongkar akan dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya. Terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, baik pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syaiq Nawawi al-Bantani, tahun 1813 sampai tahun 1898. Satu ulama yang mengharumkan nama Indonesia di Tanah Suci. Kuburnya Regenap berusia 3 tahun. Datanglah seorang petugas dari pemerintah kota Makkah untuk menggali kuburnya. Namun yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun. Tidak ada lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti umumnya jenazah yang telah lama dikuburkan. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek dan tidak lapuk sedikitpun. Sontak kejadian ini mengejutkan para petugas yang sedang membongkar makamnya. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan melaporkan apa yang telah dilihatnya. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah bijak lalu diambil. Pemerintah Arab Saudi melarang memongkar makam Syekh Nawawi al-Bantani. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Mala. Makah Syekh Nawawi al-Jawi al-Bantani. Tahun 1813 sampai tahun 1898. Nama lengkapnya ialah Abu Abdul Mukti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi al-Jawi al-Bantani. Ia dilahirkan di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230-1813. Ayahnya seorang tokoh agama yang sangat disegani. Syekh Nawawi al-Jawi al-Bantani merupakan turunan ke-13 dari wali Allah Kanjeng Sunan Gunung Jati, Cirebon. Ia masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon. Dari keturunan Raja Banten Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati, Cirebon. Pada usia 15 tahun, Nawawi muda pergi belajar ke Tanah Suci Mekah. Karena saat itu Indonesia yang namanya masih Hindia Belanda dijajah oleh Belanda. Yang membatasi kegiatan pendidikan di Nusantara. Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke Indonesia untuk menyalurkan ilmunya kepada masyarakat. Tak lama ia mengajar. Hanya 3 tahun. Karena kondisi Nusantara masih sama. Dibawah penjajahan oleh Belanda yang membuat ia tidak bebas bergiat. Ia pun kembali ke Makkah dan mengamalkan ilmunya di sana. Terutama kepada orang Indonesia yang belajar di sana. Banyak sumber menyatakan Syekh Nawawi wafat di Makkah dan dimakamkan di Malab pada tahun 1314 H. 1897 M. Namun menurut Al-Ahlem dan Mu'jam Mualim, dua kitab yang membahas tokoh dan guru yang berpengaruh di dunia Islam. Ia wafat pada 1316 H. 1898 M. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah satu dari tiga ulama Indonesia yang mengajar di Masjid Al-Haramdi. Maka Al-Mukah Romah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dua yang lain ialah muridnya Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Mahfuz Termas. Ini menunjukkan bahwa kealiman dan ilmunya sangat diakui tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di Semenanjung Arab. Syekh Nawawi sendiri menjadi pengajar di Masjid Al-Haram sampai akhir hayatnya yaitu sampai 1898. Lalu dilanjutkan oleh kedua muridnya itu, wajar jika ia dimakamkan berdekatan dengan makam istri Nabi Muhammad. Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan gelar Syedulama Al-Hijjah yang berarti sesepuh ulama hijjah. Atau guru dari ulama hijjah atau akar dari ulama hijjah. Yang menarik dari gelar di atas adalah beliau tidak hanya mendapatkan gelar Syedulama Al-Indonesia sehingga bermakna bahwa kealiman beliau tidak hanya diakui di Semenanjung Arabia namun juga di tanah airnya sendiri. Selain itu, beliau juga mendapat gelar Al-Imamwa Al-Fahim Al-Mudakik yang berarti tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Terima kasih telah menonton!